Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat hari ini ya Kembali lagi dengan video saya Zirka Beta Farm ya Setelah semenjak beberapa hari saya gak update konten, gak upload video Hari ini saya coba update ya Jadi setelah berhari-hari ya kesibukan saya ngurusin ikan Ngurusin sendiri ya, kuras dan segala macem Jadi hari ini saya sempat dan ada waktu untuk update mengenai breeding ikan cupang di cuaca yang ekstrim ini ya Kadang panas, kadang hujan yang gak menentu gitu Kadang-kadang juga mendung dan panasnya panas banget gitu Nah kemarin hari Minggu tanggal 24 Januari Saya coba breed sekitar 6, 7, 10, 11 11 pasang ya, 11 pasang indukan Yang saya coba breed kemarin Kemarin kalau gak salah kemarin pagi jam 10 hari Minggu ya Saya pasangkan Nah hari ini hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Saya pengen lihat hasilnya bagaimana ya Karena target saya sih harusnya sehari sudah bertelur Dan saya bisa angkat gitu ya Indukan female nya itu saya bisa angkat Terus supaya nanti si indukan female nya bisa kita rawat lagi Nanti 2 minggu kemudian kita breed ulang gitu Oke kita cek satu persatu ya Mudah-mudahan berhasil Ini pasangan yang pertama Oke ya kita lihat ya Wow itu banyak lurnya tuh Oke ya Ini Ini avatar Nemo ya Avatar Nemo Female nya itu koin galaksi Tapi black ya Black koin Avatar Nemo Ini Alhamdulillah sudah berhasil Nanti kita angkat ya Female nya ya Oke Coba kita lihat pasangan yang berikutnya Nah ini Ini ya kemarin juga saya ada Beberapa pasang ya Yang saya pasangin Banyak Ini coba kita lihat ya Oke Itu koi gold ya Red koi gold Itu juga banyak ya Telur nya tuh Female nya juga udah diem Nanti saya angkat ini banyak telur nya Itu gold ya Alhamdulillah Ini bertelur Pasangannya kedua Wah itu bertelur ya Alhamdulillah ya Bertelur banyak tuh Nah itu Bertelur Ini Koi galaksi ya Yellow Pasangan yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Oh ini Dumbu Air ya Dumbu Air multi color Itu Dumbu Air multi Ini Ini candy Dumbu Air Candy gold Sama Ini multi color ya Ceweknya multi color Itu juga Alhamdulillah Bertelur tapi Gak terlalu banyak Tapi gak apa-apa lah Alhamdulillah Ini cowoknya lebih kecil ya Daripada cowok Daripada female nya tuh Tapi dia bisa bertelur Alhamdulillah Pasangan yang kelima Juga Dumbu Air multi color ya itu Itu male nya Dumbu Air multi color Female nya Dumbu Air Ada telur nya Ada Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pasangan kelima Sudah Kita cek lagi ya Yang lain Alhamdulillah Mudah-mudahan Bertelur semua Itu female nya udah Mojok ya Black Koi Oh itu telurnya banyak banget Tuh Di pojok tuh Alhamdulillah nanti kita angkat ya Nanti setelah video konten ini Saya buat Nanti saya akan angkat mereka Alhamdulillah nih Pasangan yang ke enam Pasangan yang ke tujuh Giant ya ini Ini giant Sepertinya gak ada Gak ada Belum mungkin besok Kita tunggu aja Pasangan yang ke Delapan Itu Koi Galaxy ya Black Koi Galaxy Nah itu telurnya banyak ya Udah bertelur ya Alhamdulillah Black Koi Ini pasangan yang ke sembilan Kita cek lagi ya Oh telurnya Udah kelihatan Itu ya Itu Yellow Koi Gold ya Itu Gold Oke Alhamdulillah Pasangan yang ke sembilan Berhasil Pasangan sepuluh Wah itu Banyak banget Sepuluh Berhasil juga itu ya Ini Tuh Red Koi Dia udah kejar-kejar Nanti saya angkat Nanti saya angkat Alhamdulillah Pasangan yang ke Sebelas Sepuluh Ya Wah itu banyak banget tuh Ini Red Koi Alhamdulillah Dari sebelas Pasang Eh sebentar Ini saya lupa Ini kayaknya ada nih Kita lihat ya Mudah-mudahan ya Oh ini baru saya jodohin Kemarin Baru saya jodohin Tadi malam nih Belum Nanti kita buka ya Ini juga sepertinya Baru saya jodohin Mungkin nanti malah Oke Nanti female nya saya angkat Jadi Project saya Sebelas pasang itu Sudah bertelur ya Ini juga sebelumnya Saya juga Sudah breed banyak ya Tuh Sudah breed banyak Pasang Dan ini juga Banyak ya Koi Galaxy Koi Cooper Nemo Cooper Nemo Gold Koi Gold Terus saya sudah Breed dan ini berhasil ya Dan saya gak sempet Videoin Satu persatu Nanti treatmentnya Ceweknya saya angkat Nanti setelah itu Saya treatment lagi Kita lihat ya Ya mudah-mudahan Telurnya gak dimakan Sama Pejantannya Gitu Oke mungkin Ini Hasil breeding saya Mudah-mudahan Ditolong doakan Berhasil Dan anaknya sehat Sampai besar ya Supaya kita Setuas gitu Nah kalau ada Kawan-kawan Atau Teman-teman yang Mau bertanya Bagaimana Trick Ataupun Apapun Yang mengenai Proses Budidaya cupang saya Perawatan cupang saya Silahkan Tulis di Comment di bawah ya Comment apapun Kalau bisa saya jawab Saya bikin video Video juga gitu Kita sharing aja ya Oke Cukup sekian Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Tadi maaf Potong Karena ada azan Saya minta maaf Kalau Ada Perkataan Dan ucapan Dan penjelasan Dalam video saya Yang menyakiti Kawan-kawan semua Dan Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Yang hobi Cipang Kalau Ada Saran Atau ada Masukan Silahkan Comment di bawah ini Jangan lupa Subscribe Ke channel saya Supaya Dukung saya Dan Semangati saya Dengan cara Subscribe Karena subscribe Kan gratis Hanya Klik Tombol subscribe Supaya Saya lebih Semangat lagi Nanti saya update Apapun Mengenai Cupang ini Cukup sekian Dari saya ZRK Betafam Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cupang Indonesia Indonesia